Jadi akhirnya gue balik lagi ke Bandung Udah lama kayaknya gak main ke daerah Bandung Dan akhirnya hari ini gue ke Bandung Dari pagi udah jalan Dan nyampainya itu sekitar tadi jam 9 Gue jalan kayak jam berapa gitu Dan ya hari ini gue pengen Keling-keling Bandung Lebih tepatnya sekarang ini di video ini Gue pengen ajak kalian jalan ke kawasan di Braga Tapi kita naik motor kali ini Kita muter dari Braga Terus mungkin main juga lewatin Asia Afrika Ini gue di jalan Apa ini tuh misalnya ya Dekat jalan Asia Afrika ini Namanya itu jalan Tamblong Jalan Tamblong ya Caranya di Bandung hari ini sih gak gitu panas pas amat Agak berangin gitu Jadi enak buat jalan-jalan Dan pasti aku buat yang motor jadi adem gitu Jadi sekarang kita jalan aja nih Jadi ini kalau dilihat dari map Kayaknya sih gue lewat jalan Asia Afrika dulu ini Jadi ya kita jalan-jalan lagi Kita nikmatin suasana Bandung nih Ini Bandung ini ya dia banyak banget bangunan-bangunan bersejarah nih katanya nih Tuh kayak bangunan-bangunan lama nih kiri gue Tuh kanan itu musim Asia Afrika tuh petunjuknya tuh Jadi kita berarti ambil kanan nih ntar nih Kayaknya nunggu lampu merah ya kok kanannya Iya ini deket Braga Berarti bentar lagi kita nyampe Tuh kanan ini ada jalan Asia Afrika ini Kalau kalian lihat Di Bandung ini ya Motor itu jadi kayak punya spot khusus Kalau apa namanya Untuk nunggu lampu merah Jadi pasti gak kecampur-campur sama mobil ya Jadi bisa lebih teratur Jadi kalau di lampu merah ada hijau Biasanya motor jalan duluan gitu Jadi bisa lebih cepat mungkin ya Lebih lancar ntar lalu lintasnya Tuh ini deket Post Gatur Asia Afrika Tamblong Ya tadi jalan Tamblong di belakangnya Ini yang sekarang gue injek juga masih jalan Tamblong Nah ini kita masuk jalan Asia Afrika Iya ini jalan Asia Afrika nih ya Nah ini gue set ini apa sih namanya Google Maps Gue cari navigasi itu di jalan Braga Jadi ntar kita harusnya sih masuk Braga ya Tuh sini bangunan bersejarahnya banyak nih Itu gedung ini nih kiri nih Ini ikonnya apa namanya Asia Afrika kayaknya nih Warren Huis Kanan ini tadi apa namanya Museum Konferensi Asia Afrika Ini gue disuruhnya sih ke kanan nih sekarang nih Jadi kita kanan dulu aja kali ya Ntar kalau mau main-main ke jalan Asia Afrika lagi Kita baru cari jalan lagi nih Tuh ini gue dateng pagi sih Jadi kalau kalian mau main ke Asia Afrika atau Braga Gue seharusnya sebenarnya jalannya itu sore Biar lebih apa ya Kalau ternyata sih kayak lebih asik sore sih Kalau gue langsung menikmati suasana ya Terus di Asia Afrika kalau sore itu Dia ada orang-orang pakai baju kostum Kostum gitu terus foto-foto gitu Buat kalian yang demen foto-foto sih ya Pasti seneng sih ya Atau demen gitu ya Nah ini kita ambil kanan nih Nah ini udah bener-bener aja masuk Braga nih Kawasan sini nih Pokoknya gue kalau mau ke Braga Biasanya gue setting navigasi itu ke Circle K ini nih Kiri nih Ini dia ada Circle K nih Circle K Braga gue bilang aja sih Tuh ini kan Braga Kalau ini Kiri ini Circle K nih Dan ya kita ada di Braga sekarang Tuh kalau siang sih Pagi ya maksudnya Pagi itu dia nggak gitu rame-rame amat Kalau gue liat ya Tuh kalau pagi ya Tetap ada yang dateng sih pastinya ya Tapi ya nggak serame sore sih Kalau sore itu Ramainya lumayan sih Gue bilang sih lumayan rame ya Ya memang kawasan ini dari dulu sih Kayaknya nggak persepi sih Kalau gue liat Kawasannya asik gitu buat jalan-jalan ya Bangunan-bangunannya juga Struktur trotoarnya Cafe-cafe sekitar sini gitu Orang seneng gitu Main-main ke tempat yang kayak gini Mau orang suka sejarah Mau nggak suka sejarah Kayaknya tetap main kesini ya Tuh banyak tempat makan juga sih Warung-warung gitu Coffee Braga tuh Ini tempat kopi ya Coffee Braga Ini Braga Permai nih ya Ini suatu tempat restor tertua Katanya itu tadi Di kanan Tuh ini ada mall nih Kiri sini Braga City Wall Kalau sana sama mallnya Nah ini kita udah sampai ujung sini nih Gue pikiran sih pengen ke Apa? Jalan Asia Afrika Jadi kita cari jalan nih Ini ada gedung center point Center point Pokoknya kalau Gue mau main-main ke Bandung Biasanya selalu inget tuh Gedung center point Ujung dari Braga Nah ini gue Ulang lagi Jadi Kalau kiri nih Kita ke arah Braga Nah sekarang kita ke sini nih Gue rencananya pengen balik lagi Ke jalan Asia Afrika Kalau tadi kan The Braga ya Tapi tadi Asia Afrika Itu belum sampai ujung kayaknya Jadi Kita balik lagi nih Ke Asia Afrika Kalau Bandung itu enaknya gimana ya Bandung itu kan Kota besar juga ya Satu kota yang maju juga Di Indonesia ya Kayak Jakarta Tapi dia adem gitu Itu yang enak menurut gue Kalau Surabaya kan tetap kan Kayak Jakarta juga kan Cuartanya tetap Panas-panas gimana gitu Sama-sama di Pantura kan Kalau apa namanya Kalau Surabaya Sama kayak Jakarta Nah kalau Bandung itu kan Di tengah-tengah gitu loh Kayak di daerah selatan gitu Jadi ya Jadi ya Adem gitu rasanya Tentangnya kan di Agak Datalannya agak tinggi Jadi makanya agak adem gitu Bahkan lewat Kalau sini pun gue lewatin gunung dulu Lewatin puncak Terus akhirnya Ya baru bisa Akhirnya nyampe ke Bandung gitu Nah ini kita Ada balik lagi nih Ke jalan Asia Afrika Kali ini kita coba Sampai ujung kali ya Nah ini kan tadi Jalan tadi ya Yang kita lewatin Tuh ini ada Grand Hotel Prianger Kalau tadi kita belok kanan Sekarang kita Lurs aja nih Tuh Hotel Savoy Homan Sepanas-sepanasnya Bandung ya Dia itu kalau kalian tetap bergerak ya Misalnya kayak motor gini ya Anginnya itu Ademnya itu tetap dapet gitu Itu yang Enak gitu dari Bandung Rasanya Adem gitu Ini tertowar-tertowar di Asia Afrika Sini juga cukup memadai sih Kalau gue liat nih Enak jalan ya Tuh ini Asia Afrika ya Tuh kiris ini alun-alun Alun-alun Bandung Tuh ini mulai panas sih Tapi lagi-lagi gue bilang Sepanas-sepanasnya Bandung Dia itu tetap dapet Angin ademnya gitu Enak gitu Maksudnya buat jalan-jalan gitu Tuh ini kawasan ini mirip-mirip Kayak di apa Medan Yang jalan apa sih itu Jangan apat nyanyi Yang ada tip-top gitu Gue sih sekilas Lihat sih mirip sih Tuh lihat ini Perkumpulan motor-motor Di sini Terus ada bawa TV itu Naik motor Ini Kalau ngasih jalan-jalan Jalan-jalan diri man ya Gue lupa-lupa ingat Sebenernya kawasan Bandung Sini Tuh ini kawasan Iya soalnya gue ini Jalan-jalan diri man ya Atau gue salah nih Soalnya gue ingat Rotor-rotor warnanya ini loh Tuh ini ada roko-roko Di kiri ya Kanan-kiri nih Iya ini jalan-jalan diri man ya Ini seder man street tuh Seder man street Tempat makan kalau malam Seder man street Iya ini jalan-jalan jalan 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 seder man ya Gue sendiri sebenernya Kalau ke Bandung Jarang banget Lewat jalan ini Kecuali misalnya Kalau ke seder man street ya Itu pun kadang gue lewat Cibadak sih Biasanya sih Jalan Cibadak sana Kalau malam Ini jam 10 Dan inilah Kondisi lalu lintas Di Bandung nih Gue mau belok kiri nih Tuh ini ada gedung apa nih Bangunan roko gitu ya Bakpao itu sana ya Tuh ini kanan-kiri sini Banyak-banyak gedung-gedung lama Kalau dilihat dari atopnya Bangunan-bangunan lama gitu ya Ya pokoknya enak sih Jalan-jalan di Bandung sih Walaupun cuman keliling-keliling gitu ya Tapi Enaknya gitu Maksudnya suasananya gitu Suasananya Rasanya Nyantai gitu Adem juga sih Cuaranya makanya bikin Hati juga gak gampang emosian Kalau macet-macetan disini Langkot ya Ya jadi mungkin Video Jalan-jalan Di Bandung Kali ini Yang kali ini Cukup sampai sini aja Gue ntar mungkin Baka bikin video lagi Tapi Masih nanti Gue pengen isirat sebentar Jadi Kita bertemu lagi Di perjalanan yang berikutnya nih Sampai jumpa di video